Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dari hasil pengungkapan ini, tim Lana Lampung juga menyita barang bukti lain berupa peralatan pendukung seperti kolam penyegaran besar, filter air, tabung oksigen, dan peralatan pengemasan lain serta dua unit kendaraan roda empat. Dan ini mereka beli dari nelayan, kebetulan jalur ini sering digunakan para penyelunduk mulai dari pantai selatan Jawa, kemudian dia menuju ke Lampung, Bandung, itu juga kemudian dia nanti menyebrang ke Malaysia dan Singapura, kemudian dibawa ke Vietnam. Selanjutnya dipimpin Panglima Kuarmada I Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi, benih-benih lobster ini dilepaskan kembali ke perairan pesawaran Lampung, guna menjaga ekosistem dan kelestariannya.